assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada Jetboost EK yang menggunakan Jetboost 5 SHD untuk modnya ini dari ASX FM dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya untuk kreditnya nanti saya tulis di kolom deskripsi nah sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman kita langsung aja take off ya dari terminal Surabaya disini untuk busit yang kita gunakan adalah busit ori ya jadi untuk trafik terus sound itu original semua teman-teman jadi saya tidak memasang aplikasi kodenum ya nah sekarang teman-teman gimana nih kalau main busit udah pada bosen atau apa masih aktif main nih saya lihat kok kebanyakan untuk sekarang itu yang main busit itu udah jarang banget ya bahkan login itu cuma buat screenshot posting abis itu udah teman-teman apakah teman-teman juga begitu atau ada yang masih sering ini ya menjalankan rute gitu ya layap atau yang narik gitu ya kalau saya sendiri sih ini ya saya bisa bikin kontennya jadi kalau enggak bikin konten ya paling jarang main busitan teman-teman Oh ya karena untuk game busit sekarang itu gimana ya rasanya beda sama yang dulu ya Oh ya dari sisi spek sih ada peningkatan sih ya untuk kualitasnya namun Kak Vil ngegamenya itu makin kesini makin ini ya kayak ya begitu teman-teman kalau dulu kan ada obb yang bervariasi ya misal kita pengen memasang sound yang seperti apa trafiknya seperti apa itu kan bisa diatur ya namun kan sekarang itu udah nggak bisa ya karena untuk game busit itu sekarang udah dibatasi ya mulai dari penghabisan obb terus untuk download mapnya itu ketika teman-teman menggunakan aplikasi di luar playstore itu nggak bisa ke-download teman-teman entah kenapa kok seperti itu ya sekarang itu padahal ya sebenarnya nggak salah juga ya kalau misal kita itu pengen menambahkan ekstensi khusus gitu ya kan tujuannya buat main gitu ya kecuali kalau iklannya itu dihilangkan nah itu kan berbeda lagi ya ya sebenarnya ada penghilang iklan dengan cara legal ya atau yang aman gitu ya teman-teman tinggal main mode offline aja otomatis iklannya kan udah nggak ada gitu ya ya namun yang sungguh disayangkan ya itu teman-teman pembatasan pembatasan itu ya kayak sekarang itu udah nggak bisa download map lagi kalau teman-teman itu mau masang aplikasi obb gitu ya entah kenapa kok gitu ya kalaupun bisa mungkin pakai aplikasi pihak ketiga ya bisa misal pakai aplikasi yang ada di YouTube-youtube itu buat download map katanya sih bisa ya namun pas saya coba penerapannya juga agak sulit ya jadi nggak semua orang itu bisa mendownload gitu teman-teman ya gimana ya bahkan para youtuber yang dulu itu aktif main busit gitu ya sekarang itu udah pada jarangnya ya padahal busitnya itu makin kesini makin bagus namun namun kok udah bagus ya kadang itu ini ya orang itu terkadang bosannya apalagi ada bug-bug yang ada di busit ini yang belum teratasi ya salah satunya ya trafficnya kadang ngaco terus kadang pas narik itu uangnya nggak masuk gitu ya itu biasanya yang sering terjadi ya walaupun bug di mod interior itu sudah di fake namun kan PRnya itu teman-teman mod-mod lama seperti yang udah rilis ya entah itu mod sale mod free itu udah kalau dipakai lagi ya rasanya kurang teman-teman harus melalui update ya dan nggak semua mod itu menyediakan update ya ya jadi kalau teman-teman udah misal order mod sale terus udah nggak bisa di update lagi gitu ya kan sayang banget ya ya saya harap itu busit kedepannya lebih ini ya kayak membuka buat player itu biar mengeksplorasi gitu ya biar busit ini tetep bisa tetep rame gitu ya bahkan kalau busit ini tidak ada mod saya rasa bakalan seperti game-game yang lainnya bakalan berbeda gitu ya karena mod itu kan player bisa menyesuaikan sendiri ya misal pengennya pakai apa terus misal di kostum seperti apa itu kan membuat kesenangan yang berbeda teman-teman ya kalau gameplay sih busit ini nggak kalah ya namun ya semoga aja kedepannya lebih ada update-an yang lebih besar-besaran lagi gitu ya terutama buat bug-bugnya yang ada di traffic ini di traffic terus di interior kotor biar ada opsi pemilihan mentara opsi pengen realistis atau yang tidak kotor dan juga penyok gitu ya oke kita aduh ini truk tanknya nyelonong aja ini ah tuh kan nyebelin walaupun ini udah semua traffic ya bisa nyelip-nyelip namun kalau pas nyelip itu oleng kan nggak lucu teman-teman jadi begitu ya semoga aja busit kedepannya bisa lebih keren lagi ya biar playernya itu makin bertambah teman-teman kita berhenti disini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fabriya Petian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sub indo by broth3rmax